Kenapa sayang? Karena ada acara adat Di rumah apa? Tapa pasti gak diizinin keluar apa? Soalnya sebentar lagi Mama sama Om Bas kan mau nikah Sepertinya akan ada hajatan besar di rumah itu Kita cari info dulu yang cukup Sebelum kita lapor ke Bos Martin dan Bos Kamal Assalamualaikum Waalaikumsalam sayang Mama, Safa boleh gak pinjem hape mama? Pinjem hape? Buat apa nak? Buat video call sama papa Video call sama papa? Yaudah sebentar mama sambungin ya Buna video call Halo Halo, Pak Halo, Safa sayang Safa yang taufan papa Kamu baru pulang sekolah ya? Iya, Pak Aku baru pulang sekolah Terus minta mama video call sama papa Oh, Safa udah gak sabar ya Pengen ketemu papa hari Sabtu Safa telepon Karena mau kasih tau Sesuatu buat papa Apa itu sayang? Sabtu depan Safa gak bisa seharian sama papa Kenapa sayang? Karena ada acara adat Di rumah apa? Safa pasti gak diizinin keluar, Pak Soalnya sebentar lagi Mama sama Ombas kan mau nikah Papa kok cemburut? Papa gak seneng gak kalau Mama sama Ombas nikah? Bukan begitu sayang Apa papa gak terima Mama sama Ombas nikah? Papa terima kok Papa juga seneng denger Mas Ghani pasti sengaja menjawab seperti itu Karena Safa yang menanya Dia pengen terlihat baik di depan Safa Syukur kalau begitu, Pak Aku gak sabar banget Melihat mama sama Ombas mau nikah Melihat Safa seneng dengan pernikahan Pemunan dan pengkhianat itu Buat saya semakin benci semua mereka Tapi saya harus pura-pura seneng di depan Safa Udah dulu ya, Pak Oke, sayang Aku tutup teleponnya Dadah, papa Udah, sayang? Udah Gimana tadi di sekolah, Safa? Seluruh, mah Ada PR gak? Gak ada, mah Gak ada, ya udah kita bersih-bersih yuk Kamar yuk Ayo, mah Yuk Gara-gara mereka memunikah Satu-satunya momen yang saya bisa berbahagia bersama Safa jadi rusak Ken, lu kenapa? Sehingga gak ada pengkhianat-pengkhianat itu mau nikah Safa jadi gak bisa spend time sama gue Ya kan gue yang bisa bareng sama Safa itu kan di hari Sabtu doang Kenapa gak di hari minggu mereka nikah? Terus, apa rencana lu, Gan? Kami Selempian yang saya ada Tengah 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 Khidup Tengah Oke Gutsi Tengah Gutsi Tengah Ghani minta lo segera lakuin rencana kita secepatnya. Oke. Aku benar-benar gak punya pilihan lain selain mengikuti semua keinginan mereka. Tapi liat aja, suatu saat nanti, aku akan membalas semua perlakuan Ghani dan antek-antek yang telah memperlakukan aku sudah sampai. Aduh, kau tiba-tiba kangen sama Nuna ya? Nuna lagi ngapain ya sekarang? Rasanya aneh, gak bisa ketemu Nuna. Tapi namanya juga adat, harus diikutin. Gimanapun aku harus mau dipingin. Dan gak boleh ketemu Nuna dulu. Nanti kalau udah nikah, masih seru. Bisa beresin rumah sama-sama. Dan rumah ini gak akan sepi lagi. Rumah ini bukan lagi rumah jomblo. Melainkan rumah pengantin baru. Tapi entah kenapa, aku malah merasa jadi semakin gugup. Apakah anak waktunya semakin dekat ya? Kalau video call, kan gak ketemu langsung. Kayaknya boleh deh. Masih. Mas kok video call sih? Kok diri cek sih? Calon pengantin gak boleh ketemu dulu Pak Mali tau Kan cuma video call sayang Bukan ketemu langsung Itu sama aja dengan ketemu Mbah sayang Sebentar lagi Aku akan jadi istri kamu Mbah Bersabarlah Aku juga kangen Pengen ketemu kamu Iya Aku akan sabar sayang Kamu lagi ngapain? Aku lagi mempercantik diri Dan perawatan diri buat acara kita nanti Mempercantik diri lagi Kan udah cantik dari dulu Apa sih? Ngegombal aja Aku serius Udah begitu aja cukup kok Nanti aku malah pangling Kalo kamu kelewatan cantiknya Apa kamu mau? Aku pingsan Saking senengnya Aku lagi gugup banget loh Bas Malah digombalin terus Aku jadi gak sabar bisa bersama kamu sayang Aku juga gak sabar I love you Bas I love you full Oke Kita bagi tugas San Gue minta lo untuk berjaga di belakang Dan lo di Gue minta lo Untuk berpatroli Di sekitar area rumah Pahibowo Agar tetap kondisi Biar gue yang jaga di depan Oke Siap Ki Oke Berhubung sebentar lagi mau masuk waktu isya Kalo kalian mau sholat Gantian Agar kita tak puas pada Oke Ayo Komenan Ki Bagaimana persiapan kalian Sudah hampir selesai semuanya kan Iya Komenan Sejauh ini alam dulu ya Gak ada gangguan apapun Selama pembuatan prosesi adat Bagus Lalu bagaimana Kamu sudah atur pengamanannya kan Sudah Komenan Oke Tolong Jangan ada celah sedikit pun Untuk para perusahaan Siap Pelaksanakan Pelaksanakan Freya Vera Terima kasih banyak ya Kalian udah mau direpotin Untuk urusan pernikahan aku Ya ampun apaan sih Gak ngerepotin sama sekali kok Bahkan kita tuh seneng banget Karena kita tuh udah dilibatin langsung Di acara ini Ya kan Pat Sava jadi gak sabar ketemu ombas Sabar sayang Sava tau gak Kalo mamanya Sava itu lebih kangen banget loh Sama ombas daripada Sava Coba tanya ke mama Bener kan ma Bener kan ma Dan pastinya Bas juga pangliat kamu Dan gimana Sava Makin cantik kan Iya Pak Pak Yaudah nikahnya udah waktunya masuk sholat nih Kita sholat jubah ya Kita doain supaya acara Pernikahnya Nuna Sava Bas lancar besok Amin Yuk Yuk Kita lulus ya Jangan lulus ya Jangan lulus Jangan lulus Allah Sabi Allah Allah Olam Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum 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 Ayo kita sama-sama berdoa yuk untuk merangkakan kelancaran acara pernikahan Nuna sama ambas besok ya Iya mas Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah set yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah hamba memohon kepadamu ya Allah Besok adalah hari dimana kami menikahkan anak kami ya Allah Kami memohon kepadamu ya Allah Agar pernikahan ini menjadi ikatan yang bagus untuk kami semua ya Allah Untuk semua ridaumu ya Allah Untuk semua berkah darimu ya Allah Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah Hanya engkau yang bisa memberikan kelancaran buat pernikahan mereka besok ya Allah Tanamkanlah diri mereka dalam kerukunan ya Allah Berikanlah mereka kehidupan bahagia lahir dan batin ya Allah Jauhkanlah mereka dari marabah ya Allah Janganlah engkau berikan cobaan Melebihi daripada kemampuan mereka ya Allah Bahagiakan mereka ya Allah Kami mohon kepadamu ya Allah Kabulkanlah Jawabahkanlah doa bangun ya Allah Agar mereka terus mempunyai keturunan yang soleh dan soleh ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Allah Ya Karim Sesungguhnya engkau maha mentakdirkan Dan bukanlah hamba yang mentakdirkan Dan engkau maha mengetahui apa yang tidak Hamba ketahui Engkau maha mengetahui kebaikan Antara hamba dan calon suami hamba Baskara untuk agama dan akhiratku ya Allah Maka takdirkanlah hamba bersamanya Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Malam ini hamba kembali memohon kepada engkau ya Allah Engkau lah yang selama ini menjaga hamba dari segala marah bahaya Besok kami akan melangsungkan acara pernikahan Jadikanlah acara katnikah kami sebagai berkah Bagi kami sekeluarga Berikan hamba petunjuk dan ridomu ya Allah Lancarkanlah segala urusan kami Hanya kepadamu ya Allah Kami berserah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Abang Amin 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 Nampuni Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton